Pemirsaan DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi pemerintah dalam upaya mencegah korupsi. Hal tersebut terlihat dalam kerjasama Aparat Pengawasan Interen Pemerintah atau APIP dengan Aparat Penegak Hukum atau APH di Aula Barat, Gidung Sati, Kota Bandung. Kerjasama tersebut merupakan tren positif dalam upaya pencegahan korupsi. DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi langkah preventif pemerintah terhadap upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut dikemukakan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Syahril dalam penandatanganan kerjasama koordinasi Aparat Pengawasan Interen Pemerintah, APIP dan Aparat Penegak Hukum atau APH dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaran pemerintah daerah Kabupaten Kota Sejauh Barat di Aula Barat, Gidung Sati, Jalan Diponogoro, Kota Bandung. Syahril mengatakan kerjasama tersebut merupakan tren positif yang kini tengah memasuki penandatanganan yang ke-10 kalinya di Indonesia. Tentunya langkah ini akan diikuti oleh provinsi lainnya sebagai bentuk kebersamaan dalam pengawasan penyelenggaran pemerintah. Syahril menambahkan koordinasi antara APIP dan APH di Jawa Barat selama ini sudah berjalan cukup baik dalam 10 tahun terakhir. Bentuk kerjasama yang dilakukan saat ini antar Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat akan lebih terarah dan akan ada muatan-muatan lokal yang akan disusun bersama dengan tim APIP dan APH. Selama ini sebenarnya di Jawa Barat cukup baik koordinasinya antara APIP dan APH sudah berjalan tapi ini kan dibakukan dalam bentuk kerjasama tentunya dengan Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat. Ini akan lebih terarah lagi dan nanti mungkin ada muatan-muatan lokal yang akan disusun bersama dengan tim APIP dan APH. Pelaporan dari masyarakat nantinya akan dikategorikan dalam tindak pidana korupsi atau pelanggaran administrasi. Bila pelanggaran yang dilakukan termasuk pelanggaran administrasi akan ditangani oleh APIP dan bila ada unsur-unsur pelanggaran hukum akan ditindak lanjuti oleh APH. Humas DPD Jawa Barat melaporkan.